Pemirsa seorang kori atau pembaca Al-Quran muda asal Bima Nusa Tenggara Barat Syamsuri Firdaus berhasil menjuarai lomba membaca Al-Quran tingkat internasional di Istanbul, Turki. Selain meraih piala, Syamsuri juga mendapat ucapan selamat langsung dari Presiden Turki, YM Recep Tayyip Erdogan. Dan informasi ini sekaligus menutup lintas Sainews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penampilan Syamsuri Firdaus. Kori muda asal Bima Nusa Tenggara Barat dalam final lomba MTK Internasional ke-7 yang digelar 25 Mei kemarin di Masjid Agung Kamlika, Istanbul, Turki. Lantunan merdu ayat Al-Quran kori berusia 20 tahun ini mampu membawanya meraih juara satu dari 68 peserta kori asal berbagai negara Timur Tengah dan Eropa. Penghargaannya pun langsung diberikan Presiden Turki, YM Recep Tayyip Erdogan yang juga memberikan selamat kepada Syamsuri lewat akun Instagramnya. Sebagai penghargaan lain, Syamsuri diundang langsung oleh Imam Besar Masjid Sultan Ahmed Istanbul untuk mengaji di depan para jamaah setelah sholat asar. Bakat membaca Al-Quran kori yang kini berstatus mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab Universitas Indonesia ini memang sudah terasa sejak kecil. Sejumlah prestasi mengaji pun telah diraihnya. Antara lain, juara satu kori nasional kategori anak-anak yang dilaksanakan di Ambon, Maluku pada tahun 2012 dan juara satu MTK tingkat internasional tahun 2013 yang dilaksanakan di Singapura untuk kategori anak-anak. Masya Allah, selamat ya Syamsuri.